yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kami hari ini kami akan melakukan perjalanan mudik dari situ bondo menuju ke banyu wangi nah perjalanan kali ini sangat berbeda biasanya kita melalui menggunakan jalur patura yaitu di baluran saat ini kita akan mencoba untuk melewati jalur ijen dan disana kita akan transit dulu sebentar di kawaijen untuk biasalah kita nyantai-nyantai disana dan kali ini perjalanan saya ditemani oleh anak gembul saya ini adalah anak saya anak pertama saya yang gembulnya ada ketolongan nanti kita ikuti bersama seperti apa keseruannya di kawaijen kita akan ngapain disana kak kita akan mendiri kontenda sentai-sentai sejenak di kawaijen seperti apa keseruannya mari kita ikuti bersama cedidat ini persenakan kita buat di kawaijen ya ini disini persiapan kita ya untuk mudik ke Banyuwangi dan kita akan camping di kawaijen sejenak untuk melepaskan lelah dan sekaligus melihat pemandangan-pemandangan yang menjadi kawaijen mari kita ikuti bersama seperti apa keseruan perjalanan kami menuju Banyuwangi via kawaijen selamat menikmati 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 Di wilayah Sukosari sebelum Kawaijen Kalau teman-teman ingin tahu jalannya Jangan di skip ya teman-teman Nanti kita akan spill Setiap persimpangan kita spill Ini kita sudah memasuki daerah jalan yang menuju ke Kawaijen Lalu dia ada papan selamat datang di lawasan Ijen Biopark Jika teman-teman ingin melakukan perjalanan jauh Jangan lupa di cek kesiapannya ya Baik kesiapan fisik maupun kesiapan kendaraan teman-teman sekalian Karena perjalanan dari situ Bondo Banyuwangi via Ijen ini Jalannya cukup curam Dan keindahan pemandangan di sana cukup menjanjikan buat kita Bagus Setiap perjalanannya mari kita ikuti bersama Check it out Jangan lupa like nah anak saya yang gembul itu sudah tertidur ya teman-teman di perjalanan ini anak kami sudah tertidur kita disini dalam perjalanan ini kita bertiga ya saya istri saya dan anak saya yang gembul tadi itu di belakang rupanya sudah ngorok di belakang teman-teman kita belok kanan kalau kita belok kiri teman-teman kembali ke jalur tapen bodo wosok ini kita belok kanan menuju ke kecamatan Sukosari Mondo Wosok selamat menikmati 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 di Banyuwangi yaitu di Licin daerah Licin setelah kawaijen sekali lagi jangan lupa like comment dan subscribe ya teman-teman dan juga share kepada teman-teman kalian mudah-mudahan perjalanan ini bermanfaat buat kita semua bagi kalian yang tidak tahu jalur Bondo Wosok Ijen di Banyuwangi mohon maaf Bondo Wosok Ijen Banyuwangi Tia Injen kita ikuti perjalanannya petunjuk-petunjuk yang sudah saya jelaskan tadi di awal teman-teman tinggal ikuti saja ya tadi kita ikuti terus perjalanan kami hai 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 selamat menikmati ada kembul di belakang masih tidur ya bangun nah disini kita ada rambu-rambu ya hati-hati Anda berada dalam kawasan rawan longshore jadi temen-temen hati-hati ya kakak gemun sudah bangun kakak gemun sudah bangun dadah kakak gemun dadah dadah dan subscribe kakak gemun nah dia masih belum nyambung ya belum 100% temen-temen karena baru bangun tidur jadi sudah ada pohon kopi ya ini kopi di pinggir kita pohon kopi menandakan kita sudah ada di dataran tinggi oke teman-teman kita sampai di hutan pinus hutan pinus yang sangat dingin sekali sejuk sekali udaranya dan dibawahnya ini kayaknya ada pohon-pohon kopi deh iya benar pohon kopi pohon kopi meskipun di pegunungan tapi jalur ini tidak pernah sepi kecuali mungkin karena malam ya baru sepi karena memang diatas disana ada pemungkiman warga di daerah Sempol Belawan oke bagi teman-teman yang capek dalam perjalanan ini di depan kita sebentar lagi ada rest area teman-teman jadi jika kalian capek bisa langsung stay di rest area jalur Kawahijen nah ini di depan kayaknya ini ya di depan ini asik asik tempatnya cukup indah teman-teman cuman sayangnya kayaknya masih tutup ini karena masih habis tiba hari raya ya lebaran ya mungkin pemiliknya masih berlebaran di kampung oke ini ya elop langsung naiknya 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 cukup curam hati-hati kalau lewat jalur ini teman-teman cukup berbahaya kalau lagi mas papasan seperti kita baru saja nah di sebelah kiri kita ini gilang ya gilangnya cukup gilang teman-teman hati-hati sekali lagi hati-hati kalau melewati sini kalau persiapkan segalanya dari gengaran baik fisik teman-teman semua betul-betul di persiapkan aja saja jelur sini menjanjikan kita untuk memanjakan mata kita keindahannya wow ajil banget juga mana gak? ini di atas pohon besar di bawah ini pohon api udaranya betul-betul dingin aja dingin banget banyak doa agar kita terus sampai tujuan hai hai belokannya hati-hati teman-teman lewat sini selamat menikmati saya tekankan kepada teman-teman yang ingin melewati jalur ini bersiapkan baik fisik maupun kendaraan teman-teman karena apabila terjadi trouble di tengah jalur sini teman-teman sulit untuk menghubungi teman-teman dikenakan di jalur ini sulit sinyal karena ada penghubungan mungkin kali ya dan pohonnya dimulimu bok, nah lepet ayah 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 selamat menikmati selamat datang di desa Sempol kita sudah masuk kecamatan Gijon udah mulai ngantuk udah mulai tidak konsen karena keindahannya ini ya dan cuacanya yang dingin buat kita ngantuk sumpah buat kita ngantuk hati-hati kalau melewati jalur sini pengkak renggir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lihat teman-teman lihat sendiri teman-teman lihat sendiri teman-teman kayak sepulung yang ada di Eropa kalau bedanya disini ada kaljunya wuuhuu mantep teman-teman ada bunga warna kuning tidakkah teman-teman tarik lewat jalur sini jalur licin licin OP selamat menikmati maka NOT ini semakin ke atas ini lumayan jauh sih hati-hati itu lumayan jauh hati-hati hati-hati ini semakin ke atas tinggi tinggi jemput nah disini ada pelang rawan longsor lagi ya jadi hati-hati benar-benar tingkatkan fokus teman-teman karena di jalur ini rawan longsor awan pohon tunggal besar-besar itu dia lumayan tinggi bagus-bagus kayak gulit gitu bagus guys nah itu teman-teman tep-papak 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 sumpah gak nyesel lewat kini teman-teman wow gila tahan sumpah gila teman-teman ini Coba teman-teman lihat segini indah banget teman-teman jalannya berkelok-kelok kayak ular naga nah ini si Gembul kalau udah dispel oleh kamera dia berani buka suara tapi kalau sudah dispel suaranya kecil teman-teman anjay ini kita melalui pos ya teman-teman melalui pos pengunjung tamu tidak ditulut kanji standar free of children nah disini ada yang jaga teman-teman tempat res area ya banyak yang disitu ada pelang kebun kalisat jampit badan usaha milik negara Bondowoso Kabupaten Bondowoso juga ada obat mantep tapi itu bukan oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini kita berada di kita berada di desa Sempol di daerah ini waktu silam tahun silam itu sempat terjadi bencana banjir makan kita lihat keindahan tempat ini ya teman-teman disitu gunungnya cukup indah teman-teman keindahan disini luar biasa teman-teman sungguh luar biasa dan walaupun mataharinya terik seperti ini cuacanya tidak terlihat begitu panas teman-teman suasana di desa Sempol kecamatan Nijen seperti ini disini juga ada homestay apabila teman-teman ingin bermalam di daerah ini disini ada homestay nah langsung kesana kalau dari jalur kita disana tadi disana tadi ini kalian belok kiri langsung menuju ke homestay sejarah oke teman-teman waktunya kita melanjutkan perjalanan kita ke Kawahijen disini masih dari sini sekitaran kurang lebih 15 sampai 30 menit posisi kita sekarang berada di daerah Kejamatan Kawahijen yaitu di depan SDN Sempol 1 oke teman-teman mari ikuti kembali perjalanan kami menuju ke Kawahijen disini ada kakak gembul ya minta subscribe kak jangan lupa like, komen, dan subscribe oke anjay